Manusia, dengan segala nikmat yang telah diberikannya, mulai dari mata, telinga, mulut, hidung, kaki, tangan, dan semua perasaan-perasaan yang ada di dalam dirinya. Sudah sepantasnya manusia banyak bersyukur atas nikmat yang telah Allah SWT berikan. Tapi dalam perjalanan kehidupannya, lagi-lagi yang namanya manusia harus tersungkur dalam kufur nikmat. Dia lupa bahwa segala sesuatu telah diberikan Allah kepadanya. Langit, bumi, gunung, dan segala apa yang ada di dalam isi perut bumi, semua Allah SWT berikan kepada manusia. Rasanya tak pantas jika manusia durhaka kepada Allah. Yang pantas dilakukan oleh manusia adalah apa? Selalu dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah SWT berikan. Ingat, Allah tidak membutuhkan manusia, tetapi manusia yang membutuhkan Allah. Biarpun seluruh manusia yang Allah SWT ciptakan, dari awal hingga akhir, mereka tidak mau ruku, tidak mau sujud, dan tidak pernah menyembah Allah. sedikitpun Allah SWT tidak akan pernah hilang kekuasaannya. Dan jikalaupun manusia, mereka sujud, ruku, menyembah Allah dengan taat, dengan ketaatan yang begitu sangat luar biasa, itu pun tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah, karena Allah sudah maha berkuasa, dan Allah maha besar. Di dalam surat Rahman, berapa kali Allah SWT mengulang satu kalimat yang seharusnya menjadi bahan renungan buat manusia. Maka nikmat yang mana lagikah? Yang akan engkau dustakan? Yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah SWT berkali-kali, berpuluh-puluh kali, bahkan mengulang kalimat ini? Karena saking terlalu banyaknya manusia yang lupa akan syukur. Ya Rabbana, jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, yang tahu dan sadar, bagaimana cara bersyukur yang benar menurut engkau, bukan menurut hawa nafsu kami. Jangan biarkan kami, tenggelam dalam lautan kufur ni'mat, tenggelam dalam lautan kedurhakaan, tenggelam dalam satu perkara yang membuat kami jauh daripada engkau. Ya Rabbana, jangan lepaskan kami. Kasihani kami, Ya Rabbana, sayangi kami, Ya Rabbana, ampuni kami, Ya Rabbana. Terima kasih, Ya Allah, karena engkau telah selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk menambahkan amal, memperbaiki amal. Jangan biarkan kami menjadi orang, menjadi makhluk, yang sombong dengan amal yang telah kami punya. Jadikan kami orang-orang, hamba-hamba yang punya cinta dan kasih sayang. Bukan hanya kepada sesama, tapi kepada engkau yang paling penting ya Rabbana. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubb man yuhibbuka wal'amala aladhi yubaliguli hubbaka Allahumma ju'al hubbaka haba ilaya min nafsi wa ahli wal ma'il barit. Amin, amin, amin. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana,